Assalamualaikum, hai 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 sahabat online aku Makasih ya, udah dukung aku dengan cara nonton video tanpa dijerdah sampai habis Oh iya guys, ini hari kedua kita di Malaysia ya guys Dan kita staycation di Anggun Residence Masih di Kuala Lumpur guys Ini penampakannya dari depan Loginya ya Anggun Residence ini terdiri dari 38 lantai Nah kita dapetnya di lantai 20, room 05 Ini penampakan depannya guys Ada air pancur ya di lobbynya Nah, kita lanjut ke kamar Uji pintunya keren guys Kayak di drakor-drakor gitu Ini sebenarnya ada angka untuk masukin password Tapi mungkin dari setting harus pakai kartu aja kali ya Nah ini penampakan dari dalamnya guys Seperti biasa ya, apartemen sebelumnya yang aku review Tuh kelihatan ruang tamunya ya Mari kita ke dapur dulu Oke, ini ada kulkas 2 pintu Kulkas masih gosong juga ya guys Karena kita baru sampai Jadi kita belum isi Palingnya juga isinya susu atau cembelan-cembelan anak sih Nah ini ada kompor Kompor tanam guys Di bawahnya ada oven besar Di anggun ini ovennya ada dua ya Satu oven besar gitu Ada satu lagi oven kecil Nanti kita tunjukin Ada tempat pencucian piring Ada set pisau Nah itu set gelas Mangkok piring Dan alat-alat masak juga guys Sama kayak staycation di hari pertama kita Fasilitasnya lengkap Untuk yang rajin masak Bisa lah tinggal bawa bahan makanan aja Tinggal belanja di supermarket kan Lanjut deh masak Tapi tim mageran kayak aku mah mending pesen ya Itu oven keduanya guys Ini ada set gelasnya juga Ini ada ketel sama pemenggang roti Colokannya kayak biasa ya Tiga mata ya Nah itu ada set tehnya Sama set kopi Disini kebanyakan nescafe ya kopinya Di sebelumnya juga nescafe sih disediain Ini penampukan ruang tamunya Ada smart tv Ada sofa nya juga Nah kalian gak liat kamar kan guys Kamarnya ada dimana coba tempat tidurnya Nah ini lemari depannya Di dalam lemari itu ada mesin cuci Dan juga meja setrika guys Ini dia kamar tersembunyi Ini dia kamar tersembunyi nya Ayo 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 yang mana Satu dua tiga Aku akan buka pintunya Tidut Tadam Ini tempat tidurnya Jadi dari pintu masuk itu gak langsung kelihatan tempat tidur ya guys Tempat tidurnya ada pintu tersendiri lagi Kalau di sebelumnya kan dari pintu buka Dari buka pintu Langsung kelihatan tempat tidurnya Nah kalau ini tersembunyi lagi di pintu yang lain Jadi kalau misalkan diukur sih Mungkin ini lebih besar ya dari staycation hari pertama kami Kalian juga bisa lihat kan Disini pemandangan kota guys Terus ini lemarinya Lemarinya itu kelihatan kayak dua pintu Padahal ini slide guys Dan ketika pintu dibuka Lampu lemari otomatis menyala Itu laci-lacinya ya Biasalah lemari isinya cuma hanger ya Ini aku tutup dulu ya pintunya Nah ada kota lemarinya gede Ini juga ada meja riasnya Dengan cermin yang lumayan besar ya Ini juga bisa jadi trik ya Biar kelihatan ruangan itu lebih besar Karena ada cermin besar Lanjut kita ke kamar mandi Ini ada hand shopnya Ini ada fasilitas sikat gigi Sama untuk cukur jenggot Aku gak tau deh namanya itu apa Tapi Disini Shower room dan toilet dipisahin ya Kalau disebelumnya kan gabung Nah kalau ini pisah Shower room tersendiri Toilet Ada pintu tersendiri juga Ini isian shower roomnya Ada shampoo dan sabun cair ya Oke kita lanjut ke toilet Nah ini dia yang aku bilang terpisah ya Toiletnya khusus toilet aja sama ada wastafel Nah ini pintunya connecting door guys Bisa ke ruang tamu dan bisa ke kamar Ini pintu yang tembus ke ruang tamu Karena aku lagi main Yang satu lagi nonton tv Nah ini kita lanjut ke playground Nah disini ada playground Yang satu lantai dengan kolam renang Kalau kayak gini Anak-anak bakal betah ya guys Ada tempat permainannya Lumayan luas sih playgroundnya Ini di lantai 8 atau di lantai 9 Aku lupa pastinya Nah ini penampakan kolam renang dari atas Karena pas anak renang Aku gak videoin Jadi aku videoin pas Kita main ke playground aja Penampakan dari atas guys Kolamnya lumayan luas ya Tapi masih sepi ya Mungkin karena tamu-tamu Baru pada check in Oke guys Terima kasih telah menonton Sampai akhir Sehat selalu Wassalamualaikum Wr. Wb